Oke saudaraku, ini tanahnya pinggir jalan, pinggir jalan desa, jalan asfal ini ya. Nah ini, oke tuh seperti ini, tuh. Nah ini kebun durian di bawah durian-duren, dan ada sawah di bawahnya. Tuh saudaraku, wih duriannya tuh. Gak kepelukan, wih mantap. Tuh, wih mantap sekali tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya, Asef Setiawan, dipanggil Asef Vanili ya. Nah seperti biasa, kita videokan tanah, tawarkan tanah. Kebetulan ini ada kebun durian, duriannya besar-besar. Badan saya itu kecil, ini sebesar badannya kerbau, sapi, wih gede banget. Gak kepeluk saudaraku, itu ada tujuh pohon. Nah, bukan itu aja, banyak lagi yang pohon lainnya. Ini tanah darat ini nyambung, ini dari pinggir jalan desa, nyambung ke... Nah, dari pinggir jalan desa ya, nyambung ke jalan desa, jalan asfal. Nah, kebawah, di bawah juga ada sawahnya. Tidak banyak yang lebar, kebetulan sekitar. Lagi di posisi, di paling ujung di sawahnya. Oke, kita lihat, let's go. Oke, saudaraku, mantap. Nah, ini dia saudaraku, tuh. Ini sawahnya saudaraku, tapi udah selesai panen. Ini lagi digarap lagi, mau ditanamin. Jadi, disini ada daratan, ada sawahnya, gitu kan. Nah, ini tanah sawahnya, tuh, tulubuk. Disini juga ada pohon kelapa. Pohon kelapa udah mulai berbuah. Nah, saudaraku bisa beli lagi. Ini luasnya 4 ribu sampai 5 ribuan, ya. Nah, ini bisa beli lagi yang ini luas 8 ribu. Tapi agak mirim, ini ada mata airnya disini. Tuh, 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 mata airnya, tuh. Tuh, ya, tuh. Kita gak kesana, ya. Karena takut ada ular ini. Karena belum di koret, tuh. Ini intinya, tuh, tuh, ya. Matanya di bawah udah ada, tuh, ya, saudaraku. Gitu. Mantap, tuh. Ada sawahnya juga, tuh. Oke, saudaraku. Nah, tadi, ya, kita udah lihat sawahnya. Nah, sekarang kita ke tanah daratnya. Nah, ini tanah daratnya. Ini udah ada pohon pala. Nah, pohon pala, ya, saudaraku. Nah, ini juga ada nangka. Ada buah nangka, ya. Nangka lagi berbuah. Nah, juga ada... Nah, itu duriannya, tuh, besar-besar. Oh, ya. Kita akan kesana nanti. Oke. Nah, pohon durian disini, Nah, untuk matahir, ini ada matahirnya, ya. Langsung kesini, ya. Matahirnya juga. Untuk duriannya, saudaraku. Wuh, luar biasa, ini. Gede-gede. Ya, satu, katanya sih, satu butirnya ada yang 5 kilo sampai 7 kilo. Bawar di atas, tuh. Wuh, mata, wuh. Ini yang atas, itu. Tuh, saudaraku. Wih, duriannya, tuh. Gak kepelukan. Wih, mantap. Tuh. Wih, mantap sekali, tuh. Ini, saudaraku, ya, yang besar ini. Nah, yang besar ini, saudaraku, tuh. Ini sampai 400 sampai 500 butir. Nah, buahnya gede-gede banget, nih. Nah, ini sebesar ini, ya. Itu ada 1, 2, 3, 4 genep pohon. Yang besar ini. Sebesar ini. Wuh, mantap banget, tuh. Ada di atas, ya. Oke, saudaraku, kita akan lewat sini aja. Karena sudah sore untuk seru. Ada di bawah, ya, di desa Dupsi. Untuk alamat ini. Kampung Ciburangseng. Desa Makanangka. Cuma kira-kira, buat yang suka bumi. Kejalan utama, 3 kilo-an. Ya, ke pasar. Ke pasar, ke Pila. Ke wisata Kaldera. Keaparmat, Indomaret. Kejalan utama, Cikidang Pelabar Ratu. 3 kilo-an. Ke pantai Pelabar Ratunya. 35 menit. Kota Laparung Kuda, 1 jaman. Nah, ini duriannya. Kita sudah pada berbuah. Ini cengkehnya juga sudah pada berbuah. Tuh, ya, cengkehnya, tuh. Kalau cengkehnya, yang kelihatan di sini aja. Itu ada 3. Dukunya ada 2, saudaraku. Ada 4, ya, cengkehnya. Oh, itu durian juga masih ada, tuh, durian. Duriannya sekitar... Belum yang kecil-kecil. Ya, dukunya juga di sini ada. Kayak tanahnya miring dan hantar. Bukan, saudaraku, ini kita lagi di posisi di tengah, ya. Tuh, yang tadi durian kita potokkan. Yang gede-gede-gede-nya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 8 pohon. Besar-besar. Oke. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 7. Yang kecilnya banyak, ya. Oke. Tadi ada pohon kepala, cengkeh. Ada juga nangka. Ini kita akan ke pinggir jalannya, ya, saudaraku. Pantau terus. Kita lihat pinggir jalannya. Nah, ini nangkanya. Nangka. Tuh. Nangkanya udah berbuah. Tuh. Itu dia yang paling besar, saudaraku. Tuh. Tuh. Wih. Sudaraku, tuh. Tuh, ya. Gede-gede, ya. Tuh. Wih. Nih, tuh. Tiap tahun ini, 5-10 juta. Tuh, durianya, nih. Mantap. Cengkehnya ternyata banyak. Saudaraku, pala juga banyak, tuh. Yang tadi ada 2, nih. 3, nih. Cengkeh, nih. Udah ada berapa, tuh? 5. Cengkeh itu harga, kalau keringnya, harganya tuh 100 ribuan. Kalau pala, dari buahnya tuh kalau kita panen, kan berat, tuh, ya. Polis biji itu 2.500. Kalau misalkan, oh, bangku ada, nih. Manggis. Oh, manggis banyak, ya. Oh, manggis juga banyak, saudaraku. Luar biasa. Gede banget, tuh, ini, mah. Ya. Kalau pala, bijinya tuh 50-60 ribu. Kalau bunga palanya, bunganya, 150-200 ribu per kilo, nih, keringnya. Oke, saudaraku, ini kita udah nyampe di pinggir jalan desa, jalan asfal. Nah, ini. Dari sini, ya, batasnya, ya. Dari situ batasnya. Oh, dari itu? Nah, dari situ ada batasnya, langsung ke sana. Ya, sekitar 25-30 meter, lah. Jadi, manjang ke bawah. Jadi, tanahnya di atas datar, ke bawah, ke tengah mirik, dan di tengah-tengah datar. Pas kebonduriannya datar. Ke bawahnya, ada mata air, sama sawah. Sama sawahnya di situ, saudaraku. Oke, mantap banget. Ya. Atau. 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 Atau.